Untuk tahun ini, karena kita memang keterbatasan anggaran, kami memprogramkan sampai dengan akhir tahun itu dengan dapat memberikan 1.500 penambahan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Sisanya masyarakat Samosir yang belum tercover itu adalah kurang lebih sekitar 26.500, kami yakin sampai dengan akhir periode 2024 itu semua akan terrealisasi. Untuk menjaga kesehatan anggaran inang, kemudian yang kedua kami sudah juga berupaya mengurangi jam operasional gede-gede, jam 8 harus butuh. Kemudian kami juga mengupayakan untuk sementara waktu untuk meniadakan acara sobat kita, acara atau acara adat, walaupun saya banyak sekali disinggung orang mana dibilang saya tidak ada adat. Padahal itu untuk kesehatan, tidak apa-apa aman dan inang, kesehatan ini adalah yang utama dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami tidak mungkin hanya bekerja sendiri. Covid ini tidak bisa hanya urusan pemerintah, harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh masyarakat aman dan inang. Dan saya mohon untuk kita melakukan protokol kesehatan, kalau ada petugas pun datang ke kedai jangan diusir. Masih banyak saya temukan Bapak Camat, Bapak Kepala Desa mengingatkan warga yang berkumpul, malah dimarah-marahin. Padahal ini untuk menjaga kita semua. Tapi saya juga meminta kepada Bapak Camat beserta jajaran, jangan terpancing, tetap kita layani masyarakat dengan humanis, dengan komunikasi yang baik. Saya mohon apabila ada petugas datang jangan dimarahin, mereka sudah kasihan meninggalkan keluarga di rumah untuk menjaga mangan dan inang pulang. Mereka juga khawatir, jendangkan mereka ada virus, ketemu lagi keluarganya. Padahal untuk kita semua, maka kita juga hargai dan hormati kerja keras dari petugas Satgas di lapangan. Dan saya minta juga kepada Ibu Kapus, beserta seluruh jajaran, layanilah seluruh masyarakat. Layani dengan prima, jangan ada satupun masyarakat yang ditolak apabila berobat. Jadi itu hal yang bisa saya sampaikan, sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, COVID cepat menurun, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas! Horas! Horas selamat sore, saya Pernandas Tanggang, Green Berita TV. Saat ini kita berada di Puskesmas Ambarita, Kecamatan Semenindo, terkait kegiatan penyerahan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam bagian program Sarawas Hari Kerja, Misi Bupati dan Wakil Bupati Samosir. Kita akan tanyakan kegiatan ini lebih lanjut kepada Bupati Samosir. Selamat sore, Pak Bupati. Ya, selamat sore, Pak Ferrando. Pak Bupati, ini tadi saya lihat ada kegiatan penyerahan BPJS. Boleh dijelaskan program ini apakah bagian daripada Sarawas Hari Kerja atau ada hal yang lainnya, Pak? Ya, jadi puji Tuhan ya, kami semua cukup senang, ya tepat pada hari ini kami dari Pemkap Samosir dapat mewujudkan program 100 hari kerja yang sudah kami canangkan, yaitu dengan pemberian jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat Samosir. Ya, puji Tuhan pada hari ini kita semua dapat mewujudkan itu diantaranya memang saat ini masih bertahap ya, dari 1.500 tambahan 1.500 kepesertaan untuk sampai akhir tahun ya. Kita pada hari ini berhasil mengaktifkan sekitar 500-an, 503 peserta jaminan kesehatan dan ini baru awal, ya ini baru awal dan kami yakin untuk sisanya sekitar 26.500 masyarakat lagi yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, maka akan kami lakukan secara bertahap sampai dengan akhir periode kami yakin akan bisa kami tuntaskan seperti itu. Untuk tahun ini, ya karena kita memang keterbatasan anggaran, kami memprogramkan sampai dengan akhir tahun itu dengan dapat memberikan 1.500, ya 1.500 penambahan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Ya, dari itu semua, tadi kami sudah berdiskusi dengan bahwa PLT Kepala BPJS Samosir, ya ketika itu semua sudah dilaksanakan sampai akhir tahun, sisanya masyarakat Samosir yang belum tercover itu adalah kurang lebih sekitar 26.500. Dan kami yakin sampai dan akhir periode 2024, itu semua akan terrealisasi seperti itu. Bahkan di tengah minimnya anggaran kita, reko pusing dan segala macam, Bapak Yakin masih yakin itu akan terpenuhi? Ya, tentu kami sangat yakin Pak, makanya saya katakan saya cukup senang ya, di tengah keterbatasan kita dan situasi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tapi kami berkeyakinan dan kami tetap mengupayakan bahwasannya ini betul-betul dibutuhkan masyarakat. Maka ketika ada refocusing anggaran, kami tetap mengutamakan bahwa program ini harus tetap diberikan kepada masyarakat, karena situasi COVID-19 paling diutamakan adalah jaminan kesehatan untuk masyarakat, seperti itu. Baik, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat yang sudah menerima kartu BPJS ini maupun yang belum? Ya, kepada masyarakat yang sudah menerima, kami mengucapkan terima kasih ya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi masyarakat yang belum menerima jaminan kesehatan ini, kami mohon bersabar, aman dan inang. Kami saat ini masih di tengah keterbatasan, tapi kami akan tetap fokus dan mengupayakan agar seluruh masyarakat dapat dijamin kesehatannya, dengan jaminan kesehatan, maka kami berharap kepada masyarakat bersabar ya. Ini masih awal dan akan terus berlanjut sampai dengan akhir periode, seperti itu. Bapak Dolo Eriksson Syagian, pelaksana tugas Kepala BPJS Samosir ya. Nah, kalau boleh tahu ini kategori untuk BPJS yang baru serah terima kepada masyarakat tadi itu kategori yang bagaimana Pak ya? Baik Pak, jadi peserta BPJS kesehatan itu terdiri dari beberapa segmen, ada segmen PBI, kemudian non-PBI. Singkatannya, penerima bantuan iuran, kemudian ada satu lagi, bukan penerima bantuan iuran. Jadi yang kita bagikan pada hari ini adalah segmen penerima bantuan iuran, karena iurannya sudah diberikan oleh pemerintah Kepala BPJS Samosir dan sudah dianggarkan di APBD. Kalau boleh tahu itu apa yang menjadi hak daripada penerima kemudahan daripada kartu BPJS tersebut? Nah, tentunya sebagai peserta BPJS kesehatan yang sudah memiliki kartu, mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena jaminan kesehatan ya, Bapak, ini terkait bagaimana memperoleh pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun sampai ke tingkat rumah sakit. Mulai dari pelayanan rawat jalan sampai ke pelayanan rawat inap. Pembayaran itu apakah dalam bentuk satu tahun atau hanya sampai anggaran 2021 saja? Nah, PBI ini biasanya kita melakukan kontrak atau kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Samosir dalam hal ini. Jadi ikatan kontrak itu nanti di dalam perjanjian kerjasama disebutkan berapa orang yang mau didaftarkan dalam satu tahun. Nah, kemudian itu akan menjadi acuan ya bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran. Jadi anggarannya ini kan sepatnya tahunan ya Pak ya. Jadi anggaran itu nanti akan dialokasikan untuk iuran peserta yang dibantu iurannya oleh pemerintah Kabupaten Samosir selama satu tahun. Untuk yang ini berapa lama Pak? Ya, satu tahun. Dan itu iurannya dibayarkan setiap bulan Pak. Sesuai dengan jumlah peserta yang ditagikan oleh BPJS kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Masih banyak nih masyarakat yang masih belum mendapatkan BPJS sampai program pemerintah nanti berlanjut. Nah, sebelum itu terlaksana. Apa solusi yang bisa didapatkan masyarakat bila mengalami sakit tapi belum mempunyai BPJS Pak? Nah, terkait itu memang ada beberapa segmen ya tadi ya. Ada non-PBI, ada segmen PBI. Nah, PBI memang dikhususkan untuk keluarga yang kurang mampu. Nah, bagi yang mampu mereka bisa mendaftarkan secara mandiri Pak. Jadi, tidak harus menunggu didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Mereka bisa daftar secara mandiri dan memilih kemampuan pembayaran iuran mereka. Apakah memilih kelas satu yang iurannya Rp150.000 per bulan per orang, kelas dua Rp100.000, dan kelas tiga Rp35.000 per orang per bulan. Terima kasih Pak Siagian, terima kasih Pak Bupati Samosir, dan Bapak Kepala Dinas, Kepala Puskasih Sencabat, Sembanindo. Demikian tadi oncara kita bersama Bupati Samosir, Bapak Pandiko Timotius Gultum terkait tentang pemberian BPJS di Samosir. Kiranya program 100 hari, misi kampanye Bupati Samosir, dan Wakil Bupati Samosir ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di tengah masa pandemi ini, sehingga tetap masyarakat sehat. Saya Perandu Setanggang untuk Green Beta TV, Horas!